Intro Previously on the Lonte of Lotion Heh, tukang obat Lonte of Lotion, babi betina penjual selangkangan Cepatlah anda minta maaf atau kami akan kepung rumah anda dengan 800 pasukan Saya gak marah, cuma ada panglima yang marah Nganceng mau ngepung lonte, eh prajurit kocar kacir jagain lonte Dimana saya menghinanya, itu kan kenyataan Ada baju-baju prajurit yang menurunkan patung sang pemimpin besar Itu perintah saya, dia ini siapa? Organisasi apa? Siap revolusi! Siap revolusi! Prajurit istana diusir oleh pasukan pemimpin ITE telah berhasil menangkap sang panglima Ima, Ima sakit Ima Ayo, ayo, ayo revolusi, ayo revolusi Organisasi apa mereka ini? Sang pemimpin hilang, sang pemimpin hilang dari kasurnya Makanan lagi kali, makanan Diam Oi, ini ada Oi, kenapa? Hei panglima Saya hanya ingin minta maaf Minta maaf? Saya ingin minta maaf Dan saya ingin mencium tangan beliau Ini bukan persidangan, panglima Saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu gak benci sama beliau Saya gak punya masalah sama beliau dan saya mencintai beliau Udah, udah, udah Saya ingin meminta maaf dan mencium tangan beliau, itu aja Iya, cukup, cukup, udah, cukup Ini, ada makanan buat kamu dari seseorang Dari siapa? Sudahlah, kenyangkan saja perutmu, gak usah banyak tanya Dari siapa? Udah, makan aja, kenapa sih? Saya harus tahu Dari Lonte Apa? Lonte, tidak mungkin Ini dari Lonte Tidak mungkin, dia, 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 dia itu benci sama saya, dia itu musuh saya Dia bilang, biar dimanapun ada sisi kemanusiaannya Kan suruh di penjara, ya sudah Begitu kata Lonte Tidak mungkin, tidak mungkin Jaga kewarasannya, panglima Makan banyak Lonte Selamat datang di Dongeng Kesel Aje Ini adalah chapter terakhir dari Lonte of Lotion Tadi pagi telah terjadi penyerangan terhadap anggota prajurit istana yang sedang melaksanakan penyelidikan Kendaraan prajurit istana diserang dengan menggunakan senjata api, busur dan panah yang berapi dan senjata tajam Jadi dini hari tadi itu, awalnya kami mendapat informasi dari rakyat Pak prajurit, itu besok akan ada pengerahan masa pak, masa pendukungnya pemimpin besar Sehingga dini hari itu, keluarlah kami menyelidiki kepastian laporan tersebut Hingga kami melihat kendaraan yang kami duga membawa sang pemimpin besar Lalu kami ikuti, namun kemudian kendaraan prajurit dipepet Lalu kemudian diserang dengan senjata api, busur dan panah yang berapi Dan juga senjata tajam Anggota yang terancam jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan yang tegas Sehingga kelompok yang diduga pengikut pemimpin besar yang berjumlah 10 orang, 6 diantaranya meninggal Saya ulangi, ada kelompok pengikut pemimpin yang melakukan penyerangan terhadap anggota prajurit istana Dilakukan tindakan tegas sehingga 6 anggota kelompok tersebut meninggal dunia Sebuah penjelasan yang cukup berinci dari pihak prajurit istana Namun selalu ada 2 sisi dari setiap kisah di Lotion Bohong! Ini fitnah luar biasa pemutar balikan fakta yang menyatakan bahwa Laskar pembela pemimpin besar duluan yang melakukan tembakan Jadi gini kronologisnya sebenarnya Jadi pagi itu kita berangkat 8 kendaraan 4 untuk keluarga pemimpin besar, 4 untuk tim pengawal Nah di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari daerah Saint Tules itu Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha untuk memotong entah apa tujuannya Kita tidak tahu apakah dia prajurit istana atau bukan karena dia tidak menggunakan seragam Harus disebut tidak berseragam Ini orang-orang tidak berseragam berusaha memotong rombongan dan menghentikan kendaraan Para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi sang pemimpin besar Dan itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal Ada 2 kendaraan pengikut pemimpin besar yang di belakang Mereka menjauhi para penguntit dari kendaraan sang pemimpin besar Salah satu kendaraan lolos tapi satunya lagi dikepung oleh 3 kendaraan pengintai dan diserang Dan kami masih mencari 6 anggota tersebut sampai kami mendengar pengumuman dari para prajurit istana Ini pelanggaran berat hak asasi manusia Mereka melakukan pembunuhan dari luar proses hukum istana Ini mestinya diadili karena ini adalah jelas-jelas pembunuhan berencana Satu lagi Silahkan dicek senjatanya kami tidak punya akses terhadap senjata berapi karena kami biasa tangan kosong Kami bukan pengecut dan itu adalah takdir 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 Kami sudah punya bukti senjata-senjata api yang dibawa oleh para laskar Silahkan dicek nomor serinya kami tidak punya akses terhadap senjata berapi Ini adalah tindakan tegas para prajurit yang diserang Ini adalah pembunuhan berencana di luar hukum istana dari para prajurit Ketika dua belah pihak dengan tingkat kemuliaan dan kejujuran yang sama mengatakan dua hal yang berbeda Rakyat Lotion bingung di mana harus meletakkan kepercayaan Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tentunya pihak yang membenci pemimpin besar akan mendukung prajurit Dan pihak yang mendukung pemimpin besar akan yakin bahwa prajurit dan istana berbohong Dan apapun pendapat mereka tidak mungkin mereka berani mengatakannya di depan umum Namun ada sebuah tempat di Lotion seperti bar atau tavern tempat di mana rakyat berkumpul Disitulah kita bisa mendengar pendapat-pendapat rakyat Lotion yang sebenarnya Dan tempat tersebut bernama Twitter Ya kalau menurut saya sih bagus ya Emang harus digituin itu pengawalan pemimpin besar supaya ada efek jeranya Menurut saya sih yang bohong pihak istana mas ya Karena ya walaupun pendukungnya pemimpin kadang emang radikal dan brutal Tapi mereka bukan pembohong gitu Sedangkan istana kan selalu bohongin kita dari dulu Menurut saya kalau gak diginiin ya akan melunjak terus itulah sekada pendukung pemimpin Istana kan sebenarnya punya mata-mata itu Charlie Channingham TV Svio Atau yang biasa orang singkat dengan CCTV Tapi hari itu dia gak berfungsi Dia kayak sakit gitu Nah kan yang punya kuasa untuk memerintahi CCTV kan cuma prajurit istana mas Laskar kan gak bisa Resiko itu sebenarnya emang udah ada dari awal Karena kan pemimpin besar gak menjawab panggilan dari istana Untuk menjawab kasus kejahatannya dia Belum lagi pemimpin kabur menghilang dari kasur tempat dia dirawat Itu kan gak boleh melanggar hukum istana kan Jadi jujur aja mas ya sih awalnya juga kesel sama semua pendukung pemimpin Tuh gak anggung masyarakat banget Tapi kalau udah sampe bunuh 6 orang Itu udah parah buat saya Itu udah Apa? Oh iya iya Mas saya ke istana dulu ya disana katanya ada orang terkenal yang ketawan Berbuat jorok selama 19 detik Yang itu lebih menarik buat saya perhatiin daripada kasus ini Oke mas duan mas ya Apapun pendapat rakyat tidak pernah dianggap penting di lotion Yang penting hanyalah pendapat dan apa yang dilakukan oleh raja besar istana Masuk Permisi yang mulia Saya mau laporan Ini apa tindakan yang akan kita ambil untuk masalah pemimpin besar yang mulia Karena rakyat sepertinya sudah mulai resah dan mungkin butuh keputusan yang tegas dari Dan juga rakyat takut yang mulia Karena di lotion timur sana ada 6 orang dibunuh Beberapa di penggal dan ada tempat-tempat yang dibakar Lah yang gak tau Kok tanya saya? Maaf yang mulia saya? Dalam posisi yang sulit seperti ini Demokrasi kita semakin dewasa Gimana? Demokrasi kita semakin mantap Yang mulia maaf Sehingga kita harus tetap menjalankan pemilihan pemimpin daerah lotion Maksudnya pemilihan yang putri bapak terlibat? Setiap warga lotion punya hak politis untuk mengikuti pemilihan itu Saya tidak pernah memaksakan ya kepada putri saya untuk ikut itu Sehingga waktu dia menyampaikan keinginan untuk ikut Saya cuma bilang nih coba kita panggil langsung aja putri saya Gabrina Gabrina Iya ayah Sudah kamu hitung? Sudah Sudah kamu kalkulasi? Sudah Oke semoga menangnya kamu ya Yang mulia Tidak ada lagi orang lotion yang tidak toleran terhadap perbedaan Kita harus bersyukur karena kita Bangsa lotion masih bisa hidup rukun di dalam kemajemukan Saya kan cuma bilang Wah penjemputan pemimpin besar itu rame ya Heboh ya Dimana sih menghinanya? Itu kan kenyataan Dan kalian juga mesti ingat Gak semua orang yang rajin beribadah itu orangnya baik Mantan suami saya itu rajin ibadahnya tetap aja Dia bersetubuh sama pelacur Dan kenapa saya kasih makanan untuk sampang lima? Karena yaudah lah Kan dia udah masuk penjara Jadi ya yang penting kita tuh sisi kemanusiaannya masih ada Wah luar biasa sekali Terima kasih Lonte sudah mau berbincang-bincang sama saya disini Iya sama-sama dong Oke 5, 4, 3, 2, 1 Tolong tutup pintunya Tolong Tolong tutup pintunya 6 korban jiwa Panglima yang tertangkap Raja besar yang tidak peduli Dan Lonte yang sudah mulai melunak Tetap saja tidak ada yang tahu Dimana keberadaan sang pemimpin besar Para prajurit sempat mencoba untuk menghampiri langsung markas pemimpin Namun mereka dipukul mundur oleh para pendukung Bahkan pihak istana mengirimkan surat panggilan untuk pemimpin perihal kasusnya Namun tidak ada respon sama sekali Sampai di suatu siang terjadi keajaiban di salah satu pos prajurit istana Siapa yang bisa menyangka bahwa tiba-tiba sang pemimpin besar datang bersama para prajurit Untuk memenuhi panggilan dari istana Ada yang beranggapan beliau menyerahkan diri Ada juga yang beranggapan beliau tertangkap Dan istana tentunya tidak menyianyikan kesempatan ini Maka mereka memasukkan pemimpin besar ke dalam penjara Tidak berhenti di situ Istana bahkan membubarkan organisasi Laskar pendukung pemimpin besar Bahkan sampai memeriksa apa saja transaksi yang dilakukan oleh pemimpin besar Terhadap pihak-pihak dari luar negeri Loshan Dan saking loyalnya sampai ada tiga pendukung pemimpin yang menyerahkan diri Tanpa pemimpin dan panglima Tentunya Laskar tidak dapat berfungsi dan berjalan dengan baik Dan saat pihak istana membubarkan rakyat Loshan bersorak Merayakan dan mensyukuri keadaan Loshan yang akhirnya tentram Tanpa pemimpin dan para pembelanya Lonte akhirnya bisa tenang dan Raja Besar Istana bisa lanjut melakukan rencana-rencananya Namun apakah mengurung sang pemimpin adalah keputusan yang benar atau salah? Apakah sang pemimpin pantas untuk dikurung atau tidak? Apakah ini berarti istana peduli atau takut? Bagaimana jika tertangkap adalah bagian dari rencana besar beliau? Bagaimana jika Laskar yang dibubarkan hanya berganti nama dari pembela pemimpin Bisa menjadi pendukung pemimpin atau pemersatu pemimpin? Bagaimana jika di masa depan ada lagi tokoh baru seperti sang pemimpin besar? Bagaimana jika semua ini hanyalah sandiwara besar yang dirancang oleh para petinggi di Loshan? Dan siapa sebenarnya protagonis dan antagonis di The Lonte of Loshan? Tentunya tidak akan ada yang tahu karena cerita ini adalah cerita fiktif yang ngasal dan asbun Tidak akan bosan kami mengingatkan bahwa cerita ini hanyalah dongeng yang tercipta dari hayalan belaka Walaupun semestinya tanpa kami tegaskan seperti itu Seharusnya orang bisa tahu bahwa ini cerita fiktif dari tingkat kemustahilannya Mana mungkin ada pemimpin yang hilang bertahun-tahun dan ketika ia pulang Ia dijemput oleh puluhan ribu orang di tengah situasi kota yang sedang tidak boleh berkerumun dan keluar rumah Mana mungkin ada seorang ninja yang mampu menaklukkan dan menangkap dan mengalahkan seluruh lawannya sekuat apapun Mana mungkin ada Raja Besar Istana yang sebegitu tidak peduli dan tidak mau mendengar keluhan rakyatnya Dan mana mungkin ada satu musuh yang kepulangannya dicekam, dikutuk, dimarahi Dan dibenci oleh banyak sekali rakyat dan orang-orang kuat Tapi tidak ada satupun yang berani untuk melawan atau membuka mulut Semua diam dan tunduk dan takut Tidak ada yang berani berteriak selain satu wanita nakal bernama Lonte Tidak masuk akal kan? Karena kejadian-kejadian seperti ini memang hanya mungkin terjadi Di Dongeng Kesel Aje Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!